Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Eric Ten Hag dikabarkan sukses mendapatkan respek dari pemain MU Setelah ia ikut berlari jarak jauh bersama squad asuhannya pada pekan lalu Keputusan Eric Ten Hag untuk membatalkan hari libur usai kekalahan dari Brentford Kabarnya membuat sejumlah pemain marah karena mereka sudah memiliki agenda dengan keluarga masing-masing Namun Ten Hag tidak peduli Mantan pelatih Ajax itu justru memaksa pemainnya untuk berlatih dalam suhu udara mencapai 30 derajat Celsius Tidak sampai 24 jam setelah kalah dari London Eric Ten Hag juga menyuruh para pemainnya untuk berlari sejauh 13,8 km Angka ini didapatkan dari selisih jarak lari para pemain United dan jarak lari para pemain Brentford Awalnya para pemain MU merasa kesal dengan disuruh berlari cukup jauh Namun The Mirror mengklaim bahwa mereka berbalik menjadi respek kepada Ten Hag Penyebabnya adalah karena Ten Hag memutuskan untuk ikut berlari bersama para pemain sejauh 13,8 km Pria 52 tahun itu diklaim merasa sangat kelelahan usai menyelesaikan sesi lari tersebut Meski demikian kelelahan luar biasa itu terbayar dengan respek yang ia dapatkan dari pemainnya Tindakan Ten Hag itu juga meninggalkan kesan mendalam bagi skuad Manchester United Perubahan yang dibuat Eric Ten Hag saat Manchester United menang atas Liverpool terbukti manjur Salah satunya adalah ketika sang manajer menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten Menggantikan Harry Maguire Bruno Fernandes memimpin United dengan sangat baik Dia menunjukkan etos kerja dan mentalitas yang tepat Fernandes kini mengantongi dukungan dari legenda United Rio Ferdinand Untuk menjadi kapten reguler setan merah Band kapten United dipegang Maguire dalam dua musim terakhir Hanya saja performa Maguire mendapatkan banyak kritik pada musim 2021-2022 Dia dianggap tidak berada di level terbaiknya dan sering melakukan blunder Fernandes juga menurun pada paruh kedua musim 2021-2022 Namun dengan band kapten di lengan Ferdinand yakin Bruno Fernandes bakal menjadi pemain penting Bruno Fernandes diketahui sebagai sosok dengan karakter yang sangat kuat di United Namun tidak sedikit pindah yang meragukan kapasitas Bruno Fernandes Karena dia sering marah-marah pada rekan satu timnya Eric Ten Hag sendiri seperti sudah membuat keputusan Manajer asal Belanda itu senang dengan kontribusi yang diberikan Bruno Fernandes Termasuk dalam kapasitasnya sebagai kapten Marcus Rasport terpilih sebagai pemain terbaik laga Manchester United vs Liverpool Pada pekan ketiga Premier League 2022-2023 Performa Marcus Rasport di Old Trafford patut diacungi jempol Marcus Rasport terlihat aktif selama 90 menit di lapangan Dia selalu siap menerima bola dalam proses serangan balik MU dan ikut membantu pertahanan semaksimal mungkin Performa apik Marcus Rasport pun diperhatikan oleh analis Premier League, Ray Fowler Menurutnya jelas bahwa Rasport kembali menunjukkan sisi terbaiknya Setelah pertandingan, Marcus Rasport mengakui bahwa duel kontra Liverpool di Old Trafford berlangsung sengit Tapi dia bisa menikmatinya Tim MU pun menunjukkan ketangguhan mental untuk mengamankan kemenangan Back Manchester United Harry Maguire dikabarkan tidak marah dicadangkan Eric Ten Hag saat melawan Liverpool Sang back dikabarkan justru semakin bersemangat untuk membuktikan kualitasnya di skuad Manchester United Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Harry Maguire bisa menerima keputusan Ten Hag mencadangkannya melawan Liverpool Malah sang kapten menggunakan keputusan itu untuk memotivasi dirinya Maguire merasa bahwa ia masih layak bermain di tim utama MU Alhasil, ia ingin berjuang untuk merebut kembali posisi starter Harry Maguire dikabarkan siap meningkatkan porsi latihan dan siap bekerja sangat keras di sesi latihan Agar ia bisa mencuri perhatian Eric Ten Hag Laporan yang sama mengklaim bahwa Eric Ten Hag memang tidak berencana mencadangkan Harry Maguire secara permanen Karena ia masih percaya sang back bisa berkontribusi untuk skuad Manchester United Eric Ten Hag juga dikabarkan akan sering melakukan rotasi di lini pertahanannya Karena MU akan memainkan banyak sekali pertandingan di musim 2022-2023 ini Jadi Harry Maguire akan diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lini pertahanan MU Dan diberi kesempatan untuk merebut kembali posisi starter Eric Ten Hag sepertinya belum hilang harapan dengan Cristiano Ronaldo Dia masih yakin Ronaldo bakal cocok dengan gaya main Manchester United Hebatnya kemenangan MU atas Liverpool ini diraih tanpa Cristiano Ronaldo Yang merupakan mesin gol mereka musim lalu Ronaldo bahkan baru diturunkan pada menit ke-86 Ini kian menguatkan fakta bahwa Ronaldo memang tidak lagi dibutuhkan Ten Hag Dan ada kemungkinan dilepas di sisa bursa transfer ini Apalagi MU tengah mengupayakan kedatangan dua pemain depan baru Yakni Cody Gakpo dan Antony Meski begitu Ten Hag merasa Ronaldo masih penting untuk MU Dan sebisa mungkin akan mengintegrasikannya dalam sistem permainan saat ini Sebab jika melihat kemenangan atas Liverpool MU dinilai sudah punya pakem permainan yang ajak tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo Liverpool menelan kekalahan pada laga melawan Manchester United di pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023 Manager The Reds, Jurgen Klopp, kesal dengan cara United membuang waktu pada menit akhir laga Liverpool membawa gol gawang David De Gea pada menit 81 Skor menjadi 2-1 Dan ada semangat berlebih dari Liverpool untuk bisa mendapatkan gol kedua Akan tetapi, tidak ada gol kedua hingga laga usai Liverpool kalah Kami punya banyak momen di mana De Gea melakukan penyelamatan terbaik Atau mereka memblok sepakan pemain kami Itu adalah fakta, ucap Klopp, dikutip dari Stub Knighton Skornya menjadi 2-1, karena waktu habis dan kami tidak memiliki peluang yang nyata pada 2 atau 3 menit terakhir Laga karena jam terus berdetak dan tidak ada bola untuk dimainkan, kata Klopp Jurgen Klopp pantas kecewa dengan kekalahan yang diderita Liverpool di Old Trafford Apalagi jika melihat catatan musim lalu, mereka sangat perkasa saat berjumpa United Liverpool menang dengan skor agregat 9-0 Manchester United nampaknya benar-benar tertarik menggunakan jasa Kevin Trafford di musim panas ini Setan Merah dilaporkan menjanjikan jam bermain reguler untuk keeper entrah Frankfurt tersebut Dilansir Sport One MU benar-benar serius ingin mengamankan Kevin Trafford Mereka bahkan berani menjanjikan jam bermain reguler untuk sang keeper Menurut laporan tersebut, MU sangat tertarik mendapatkan Trafford Sang keeper dilaporkan memenuhi aspek yang diinginkan Eric Ten Hag Sang manajer ingin keeper yang bisa memulai permainan dari belakang Sementara David Egea sejauh ini kesulitan bermain dengan skema tersebut Sementara Kevin Trafford sendiri sudah terbiasa bermain dengan skema ini Itulah mengapa MU sangat ingin merekrutnya di musim panas ini Laporan itu mengklaim bahwa MU sedang mencoba merayu Trafford Agar mau pindah ke Old Trafford Sang keeper dijanjikan kesempatan untuk menjadi keeper utama di MU musim ini Sang keeper diberi kesempatan untuk merebut posisi David Egea Namun ia akan dituntut untuk bisa tampil Ciamik di bawah Mister Gawang Setan Merah MU berani menjanjikan itu karena musim depan kontrak Egea sudah habis Jadi mereka harus mempersiapkan penggantinya Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pujian setinggi langit kepada Lisandro Martinez Ia menilai sang back menunjukkan penampilan yang impresif saat melawan Liverpool Rio Ferdinand menilai Eric Ten Hag pasti lega melihat performa Lisandro Martinez Ia menilai sang back berhasil tampil sesuai ekspektasi sang manager Pada kesempatan ini Ferdinand memberikan tantangan kepada Lisandro Martinez Ia ingin sang back bermain secara konsisten seperti itu sepanjang musim ini Jadi ia bisa bermain konsisten seperti itu Ferdinand menyebut bahwa MU untung besar telah merekrutnya Manchester United punya pikiran untuk mendatangkan kembali Memphis Depay ke Old Trafford Kemungkinan itu sangat besar karena MU juga tengah menyiapkan dana untuk memboyongnya dari Barcelona Memphis Depay sejak lama dikabarkan akan didepak dari Barcelona musim panas ini Juventus datang untuk menawarkan diri jadi tim baru Depay Namun negosiasi yang sudah berjalan sekitar 2 minggu ini kolaps begitu saja Juventus menghentikan pembicaraan kontrak Padahal Depay hampir memutuskan kontraknya dengan Barcelona Alhasil nasib Depay kini terkatung-katung jelang penutupan bursa transfer musim panas yang ditinggal seminggu lagi Jurnalis senior di Spanyol Luis Evrojo Menjadi yang pertama mengabarkan adanya kedekatan MU dengan Depay Setan merah dianggap punya ide mendatangkan pemainnya itu kembali Dalam laporannya MU bersedia menebus 10 juta euro kepada Barcelona Namun sejauh ini belum ada kontak resmi Memphis Depay juga belum dipastikan mau berseragam MU kembali Mengingat saat ini tujuannya adalah mencari menit bermain sebanyak mungkin demi Piala Dunia 2022 di Qatar Back Manchester United Rafael Varane menyambut kedatangan Kasemiro di timnya Ia yakin gelandang asal Brazil itu bakal jadi aset yang berharga bagi Setan Merah Rafael Varane menilai mantan rekannya di Real Madrid itu tidak akan kesulitan beradaptasi dengan Premier League Karena sang gelandang punya kualitas yang impresif Rafael Varane juga menyebut bahwa Kasemiro bakal jadi aset yang bagus untuk MU di sisa musim 2022-2023 ini Lebih lanjut, Rafael Varane menilai keputusan Kasemiro pindah ke MU bukan sebuah langkah kemunduran Ia menilai sang gelandang butuh tantangan baru dalam karirnya dan MU bisa memberikan itu untuknya Sub indo by broth3rmax